bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kita kembali lagi di channel tukang gedok terima kasih buat kalian yang sudah support channel tukang gedok nah teman-teman kali ini saya bikinkan video tutorial cara lengkapnya mengaci tembok dengan mudah dan benar tentunya sangat ngeplak dan tidak gelombang teman-teman nah dasar-dasar pertama yang perlu kalian perhatikan teman-teman ya kalian harus membawa gosokan kayu yang yang ngeplak teman-teman teman-teman ya supaya acian kalian lebih mudah lagi untuk pengel penggelaran aciannya teman-teman biar tidak gelombang teman-teman nah biar ngeplak kalian harus menggunakan kayu jati ya teman-teman ya kalian menggunakan kayu jati seperti ini kisaran ukuran 40 cm juga cukup teman-teman ya Nah tahap berikutnya kalian menggunakan las kram ya las kram atau pres yang terbuat dari baja-baja Nah kalian bisa beli di toko-toko material untuk bahan las kramnya teman-teman ya Nah tahap pertama kalian harus gelar acian dengan merata seperti ini teman-teman ya ini jangan terlalu ketebalan teman-teman supaya tidak pecah dan juga hasilnya akan lebih ngeplak yang penting tipis merata seperti ini teman-teman ya tahap ini bisa dilakukan sampai tiga kali teman-teman nah ini untuk tahap dua kali teman-teman tahap pertama kalian harus gelar dengan naik turun-naik turun teman-teman ya tahap kedua kalian harus seling atau siksak seperti siksak ya jadi tadi yang pertama sudah naik turun yang kedua ini harus model malang teman-teman ya Nah seperti ini model malang ini untuk lebih ngeplak lagi ajaan kalian tidak bakalan gelombang teman-teman ya ini tergantung dari plesterannya teman-teman kalau plesteran kalian bagus cukup gelar dengan tiga kali penggelaran itu sudah maksimal sudah jos gandos sudah ngeplak kalau plesteran kalian agak sedikit gelombang kalian harus diulangi sampai empat kali bahkan sampai lima kali ini tergantung dari plesterannya teman-teman ya Nah seperti ini kalian yang rata teman-teman jangan terlalu ketebalan dan juga jangan terlalu ketipisan nah kalian perlu disimak baik-baik khususnya buat pemula mungkin sebagian dari kalian banyak yang bisa teman-temannya tapi beda lagi khususnya dengan pemula ya pasti agak tidak kesusahan untuk menggelar ajian atau menggelar ajian teman-teman Nah dengan cara kita menyimak video-video tutorial seperti ini untuk lebih menambah ilmu atau lebih menambah wawasan atau pengetahuan semoga bisa bermanfaat buat kalian yang masih pemula untuk yang masih belajar di pembangunan teman-teman Nah sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya silahkan subscribe like dan berikan komentar teman-teman karena dukungan kalian sangat berarti buat saya teman-teman untuk lebih semangat lagi membuat video-video tutorial terbaru lainnya tentunya masih seputar bangunan next video silahkan tinggalkan komentar Nah ini untuk tahap ketiga teman-teman ya ini saya bikin maksimal tiga saja teman-teman untuk penggelaran tahap ketiga saya kalian lakukan dengan naik turun-naik turun seperti ini teman-teman nah ini naik turun-naik turun ini untuk tahap ketiga tahap terakhir ya teman-teman ya karena temboknya lumayan bagus tidak terlalu gelombang jadi saya bikin tiga sudah maksimal sudah jos gados nah teman-teman untuk mengacik ini ini menggunakan semen emzu ya teman-teman ya tidak semen hitam teman-teman ya jadi agak sedikit keringnya agak lama teman-teman kalau memakai emzu tapi kalau memakai semen hitam itu perlu keringnya cepat teman-teman dan juga temboknya harus perlu dikebiur dengan air teman-teman tapi kalau untuk memakai emzu itu enggak perlu dikebiur dengan air enaknya memakai emzu seperti itu teman-teman dan juga lebih kuat lagi dalam acianya tidak mudah retak teman-teman beda dengan semen hitam nah kalian gelar dengan merata seperti ini teman-teman ya nah kalian bisa saksikan bisa tonton bisa simak jika ada yang masih bingung silahkan jangan malu-malu silahkan tinggalkan komentar saja yang namanya lagi belajar ya wajar teman-teman ya makanya silahkan tinggalkan komentar saja jika ada yang perlu dipertanyakan silahkan bertanya saja enggak usah malu-malu salam satu profesi buat teman-teman semua nah ini untuk panduan lengkapnya cara mudah mengaji tembok dengan mudah dan benar teman-teman ya caranya seperti ini kalian bisa simak bisa tonton videonya bisa praktekkan langsung di rumah-rumah kalian tentunya bagi para tukang-tukang sudah tidak asing lagi cara mengaji tembok teman-teman ya tapi jangan salah teman-teman karena beda tukang itu beda pengalaman beda trik teman-teman ya jadi di video kali ini saya tidak membuat video amburadul cara mengaji teman-teman ya melainkan cara mengaji dengan mudah dan benar hasilnya pun kalian bisa simak sendiri teman-teman jadi tidak abal-abal teman-teman ya jangan salah nah ini untuk tahap akhir atau tahap pengepresan teman-teman ya kalau untuk memakai semen emzu kalian menggunakan pres seperti ini teman-teman ini terbuat dari baja teman-teman kalian bisa dapatkan di toko-toko material terdekat teman-teman oke teman-teman semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat-manfaat khususnya buat teman-teman pemula yang sedang baru memulai merintis karir di bidang pekerjaan silahkan disimak baik-baik dan jangan lupa saya ingatkan lagi teman-teman bantuan kalian silahkan klik tombol subscribe like dan berikan komentar biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru lainnya biar Anda tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya ya tentunya masih seputar bangunan oke mantap nah untuk pengepresan seperti ini teman-teman kalian bisa saksikan bisa langsung dipraktekkan sendiri teman-teman cara pengepresan seperti ini yang penting tipis merata ya teman-teman ya cukup satu alur saja teman-teman jangan dipelang-pelang seperti itu biar tidak ngelotok teman-teman karena eh kalau memakai semen emzu kalau sering dibulak-balik itu akan ngelotok teman-teman ya jadi kalian harus perlu hati-hati perlu diperhatikan betul-betul jadi cukup satu alur saja kalau naik naik terus kalau menyamping nyamping terus ya teman-temannya jangan diulang-ulang kalau diulang-ulang ntar akan ngelotok aja kalian nah lakukan tahap ini dengan merata teman-teman buat kalian yang pemula oke buat kalian yang pemula sebaiknya kalian ngaji dengan orang dua ya teman-temannya biar tidak terlalu kompal teman-temannya supaya lebih ringan dalam pengerjaannya ntar kalau sudah profesional sudah jago kalian bisa lakukan dengan sendiri juga akan jost gandos pokoknya mantap kuhuy Oke teman-teman semoga bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah mau berkunjung ke channel tukang gedok saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah mau bantu support channel tukang gedok oke mantap salam satu profesi salam salam satu palu satu cetok satu meteran satu gcap satu graji wis pokok e1 semuanya oke nah ini tahap akhir kalian gosok kertas men ya teman-teman ini supaya tidak pecah teman-teman ini supaya tidak pecah untuk lebih meratakan lagi ajian kalian gosok seperti ini oke nah silahkan disimak proses atau tahapan-tahapan cara mengaci dinding dengan mudah dan benar selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati